Pemirsa Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, mengklaim Jawa Timur saat ini memiliki stok beras tertinggi di Indonesia. Stok beras di Jawa Timur aman saat memasuki bulan Ramadan hingga akhir Mei 2021. Bulog Jawa Timur akan meningkatkan serapan beras mulai 1.500 ton per hari hingga di masa panen raya mencapai 2.000 ton per hari. Kofifa meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tetap menjaga harga beras lokal di pasaran meski ada beras impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Jawa Timur memiliki luas panen 1.754.380 hektare, menghasilkan padi 9.944.538 ton atau setara 5.712.597 ton beras. Menjadikan Jawa Timur penghasil padi dan beras tertinggi di Indonesia. Jawa Timur sekarang adalah produksi beras terbanyak di Indonesia yang sebelumnya Jawa Tengah tertinggi, Sekarang Jawa Timur tertinggi. Jadi produksi padi kita dengan Jawa Tengah yang dulu tertinggi itu kita hampir 500.000 ton lebih tinggi dari Jawa Tengah. Kemudian beras kita sekitar 300.000 ton lebih banyak dari Jawa Tengah yang dulu tertinggi. Itu artinya bahwa stok padi dan stok beras kita itu lebih empat.